Umirsa, ada yang baru di kawasan wisata Gunung Bromo, Cewa Timur. Tak hanya bisa menikmati sejuknya udara gunung yang melihat matahari terbit, kini wisatawan makin dimanjakan dengan objek wisata tak biasa. Dari ketinggian 50 meter, wisatawan dijamin bisa menikmati keindahan panorama Gunung Bromo dan lautan pasirnya dari balon udara. Ini bukan di kawasan pegunungan Swiss atau dataran tinggi Turki, melainkan di dataran tinggi Bromo, Probolinggo, Cewa Timur. Tak mau kalah dengan destinasi wisata alam di luar negeri, kini di kawasan wisata Bromo hadir objek wisata baru yang menawarkan sensasi menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Ya, objek wisata balon udara ini menjadi daya tarik wisata baru di Bromo. Dari ketinggian 50 meter dari permukaan tanah, wisatawan diajak menikmati keindahan panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, Penjajakan, hingga Gunung Semeru. Tak ketinggalan, bentang lautan pasir yang menjadi ciri khas Bromo. Untuk menikmati balon udara, wisatawan harus membayar sebesar 500 ribu rupiah dengan durasi terbang selama 10 menit. Namun sebelum terbang, wisatawan harus mengisi sejumlah persyaratan dan administrasi. Semua ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Kenapa kami pilih Bromo? Karena secara, kalau kita lihat dari sisi nilai promosinya sudah tidak dilakukan lagi. Nama Bromo sudah terkenal sampai internasional. Di sini pun lengkap, dari sisi wisata, Taman Nasional Konservasi, dan sisi spiritual masyarakatnya itu menyatuh dan keharifan lokal. Jadi harapan kami, ini akan panjang ke depannya. Meski tidak murah, namun wisatawan puas dengan pengalaman menikmati kehindahan panorama dari balon udara. Sensasinya cukup menarik. Apalagi kita punya view yang berbeda dalam melihat objek wisata di kawasan Bromo. Tapi menariklah. Objek wisata balon udara masih dalam tahap uji coba untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Bromo. Namun, bila balon udara ini terbukti mampu menarik minat wisatawan, maka pengelola akan mengoperasikan balon udara secara reguler. Dari Promo Lingkut Jawa Timur, Hana Purwadi, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!